selamat menikmati terutama saat makan di luar rumah inilah tips membuat ayam goreng tepung selezat bikinan chef di restoran atau cafe yang pertama adalah marinasi ayam dengan baik agar bumbu meresap sebelum memastikan keranyahan kulit ayam goreng tepung yang kamu bikin pastikan rasanya lezat ya guys ya jadi kamu perlu marinasi daging ayamnya terlebih dahulu supaya tidak hanya lezat kulitnya tapi juga dagingnya caranya rendam ayam dalam campuran bawang merah dan bawang putih halus serta penyedap rasa ayam selama 15 sampai 30 menit seperti pada contoh gambar di bawah ini ya guys ya bisa dilihat direndam dulu ayamnya ya guys ya manfaatkan air es sebagai bahan adonan tips kedua yang bisa kamu terapkan adalah menggunakan air es sebagai bahan adonan caranya siapkan tepung secukupnya dalam satu wadah tambahkan bumbu penyedap rasa ayam kemudian aduk rata setelah itu bagi adonan ke dalam dua wadah yaitu untuk adonan cair dan kering nah air es ini ditambahkan ke dalam bahan adonan cair kenapa perlu pakai air es awasannya semakin dingin suhu air yang digunakan semakin tahan lama tekstur kriuk ayam gorengnya bertahan pakai es batu ya guys ya maksudnya pakai air es ya guys ya gunakan putih telur kocok cara lainnya kamu bisa menggunakan putih telur yang dikocok lepas sebagai bahan adonan cair putih telur bisa membuat tepung lebih menempel pada ayam sehingga kulit ayam goreng tepung yang kamu buat tidak mudah lepas dari dagingnya sementara kalau kamu pakai telur ayam utuh ayam goreng tepung kamu justru bisa melempem melempem dan gak kriuk ya guys ya tidak kriuk pilih jenis tepung yang tepat selain memakai putih telur atau air es kamu juga perlu memilih jenis tepung dan penyedap rasa ayam yang tepat sebagai rekomendasi sebaiknya gunakan tepung terigu karena bisa membuat kulit ayam lebih renyah jenis tepung yang perlu kamu hindari adalah tepung beras karena hanya akan memberikan teksturnya saat baru matang saja kalau sudah dingin ayam goreng kamu justru jadi keras nah ini untuk pemilihan jenis tepung yang tepat ini hanya sebagai contoh ya guys ya seperti pada gambar di bawah ini ada dari beberapa merek tertentu ya guys ya lapisi ayam dengan adonan cair kering dua kali kalau sudah memilih tepung terigunya saatnya membuat adonan cair dan kering adonan cair biasanya terbuat dari tepung terigu yang diencerkan ditambah bumbu halus dan penyedap rasa ayam sementara adonan kering biasanya hanya terdiri dari tepung terigu melapisi ayam dulu ya guys ya dengan adonan cair sebanyak dua kali sebelum dicelupkan ke dalam minyak goreng segar yang sudah panas ya guys ya kamu cukup melapisi ayam dengan tepung sebanyak dua kali pertama lapisi dengan adonan cair baru dibalut adonan kering dengan begitu tepungnya tidak akan terlalu tebal dan menggumpal tepung yang terlalu tebal akan menyerap minyak lebih banyak dan membuat ayam goreng tepung kamu alot saat dingin nah ini ada contoh gambarnya di bawah ya guys ya cara mencalukannya goreng dengan cara deep fry apa itu cara masak deep fry? ini adalah teknik memasak dengan minyak goreng yang banyak dan panas sehingga seluruh ayam goreng tepung terendam di dalamnya cara masak ini membuat kulit ayam renyah dan dagingnya matang dengan cepat serta merata kalau mau mencoba teknik memasak ini kamu bisa memakai panci berdiameter kecil supaya ayam benar-benar terendam terendam minyak ya guys ya saat dimasak pastikan pakai minyak goreng segar dan suhunya benar-benar panas sebelum ayamnya digoreng seperti pada gambar di bawah ini ya guys ya terendam dengan baik goreng dengan cara double fry kalau kamu ragu mencoba metode deep fry mungkin bisa coba cara masak double fry caranya goreng ayam dengan minyak segar hingga setengah matang lalu tiriskan selama 30 sampai 60 detik dan lanjut goreng kembali hingga matang dengan begitu ayam goreng tepung yang kamu buat bisa matang merata dan renyah selanjutnya ada trik menggoreng ayam filet agar teksturnya tidak keras pastikan minyak untuk menggoreng sudah benar-benar panas ya guys ya goreng ayam filet setengah matang sambil sesekali diaduk angkat ayam filet dan tiriskan ayam filet ya guys ya maksudnya bukan filet tapi filet dibacanya tunggu 10 detik agar minyak sebelumnya kembali panas lalu masukkan ayam filet ke minyak panas dan goreng hingga matang ini trik menggoreng ayam filet agar teksturnya tidak keras dari brillo food ya guys ya ayam filet memang lebih praktis diolah karena cepat matang biasanya ayam filet diolah dengan cara digoreng tapi jika dimasak dengan asal-asalan tekstur dagingnya justru bisa mengeras ternyata triknya seperti ini guys ya lalu ini mengenai umur ya guys ya umur usaha kamu ini mengenai umurnya cara menggoreng ayam bisa dilihat ya guys ya nah ini sebelah kiri yang disilang maksudnya di garis merah ini ini gagal ya guys ya kurang crispy ini dingin nanti gorengannya ya guys ya dan sebelah kanannya di checklist hijau fried chicken tetap hangat dan crispy bisa dilihat dari perbedaan warnanya ya guys ya nah ini bisa dilihat lagi cara menggoreng fried chicken dengan deep fryer gas nah yang sebelah kiri fail atau gagal nah yang sebelah kanan success atau sukses ya guys ya berhasil nah ini bisa dilihat semuanya nah ini perbedaan dari warnanya juga sudah terlihat ya guys ya oke guys sekian saja info dari arekg channel semoga info ini bermanfaat untuk semuanya dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya karena arekg masih banyak resep ide jajanan info dan tips tips selainnya dan see you bye bye